Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 support OOP masih semua pesan pemograman kayaknya juga udah ya support OOP PHP juga kan udah support OOP juga sekarang gitu, mungkin semua sih terus DART juga apa masih support ekosistem open source-nya gitu karena SIDART ini pun sistemnya open source jadi kita juga bisa ikut mengembangkan SIDART ini gitu kalau mau berkontribusi bisa oke lanjut masuk ke fundamentalnya platter yang harus dicatat penting nih di platter itu semuanya adalah widget jadi apa sih widget-nya gitu kan bingung-ngong jadi widget itu segala elemen yang dirender di layar semuanya itu widget apa itu upbar atau text field kayak gitu atau icon itu semuanya namanya widget jadi kalau di Android kan ada activity ya, ada fragment nah kalau di platter itu nggak ada pokoknya semuanya widget aja kalau dia fragment atau activity gitu yang harus dicatat yang diingat itu semua konsepnya itu di platter itu semuanya widget ini struktur layouting atau widgetnya itu sendiri jadi dia kayak punya parenting gitu parenting widget ini mulai widget yang warna hijau-hijau ini ini widget semuanya nah kita bahas tri-tri apa pohon-pohon dari widgetnya gitu ya pohon-pohon dari widgetnya nah ini ada my app terus dia punya widget material app widget material app itu punya child jadi setiap widget itu bisa menyimpan satu child bisa menerima satu child, satu anak gitu dan ada juga yang bisa nyimpan children nanti saya akan jelaskan si material app ini punya child home page ini yang isinya adalah widget scaffold widget scaffold ini itu widget template yang dikasih dari platter supaya kita nggak ribet-ribet lagi bikin posisi upbar di mana terus isinya up di mana kita bikin floating action buttonnya di mana nah ini si platter udah menyediakan widget scaffold yang ngebuat UI akan seperti ini nah scaffold itu punya properties upbar nah ini upbarnya kita bisa langsung buat isi nanti nah maksud saya nanti eh maksud saya widget itu punya satu child itu kayak gini nih widget upbar itu punya satu child itu childnya text bisa diisi satu child nah floating action button pun sama dia punya child icon-iconnya ini icon add yang di ujung kanan ini kan floating action button nih nah si center pun punya widget punya child namanya kolom nah kolom ini kayak laycoting kalau di android native sih linear layout vertikal gitu jadi kayak dia bisa nyimpan apa ngeren nyimpan widget ke bawah gitu menampilkan widget ke bawah kalau yang kesamping kalau kayak linear layout kart apa horizontalnya itu namanya row nanti akan dijelaskan lebih lanjut nah berbeda dari widget yang lainnya ada widget-widget khusus yang bisa nyimpan lebih dari satu child ini disebutnya bisa nyimpan children childrennya disini ada dua itu text textnya yang ini nih you have use the button this many times dan text satu lagi yang angka ini yang 0 ini akan aplikasi counter gitu itu yang harus poin penting juga di widget itu pasti kita bisa memiliki satu childnya sendiri gitu nah ini lanjutnya yang kayak tadi yang saya bicarakan soal layouting kalau kolom ini ya kayak di android itu yang linear layout vertikal dia akan merender elementnya itu dari atas sampai bawah gitu jadi vertikal gitu nah kalau yang row yang itu yang kesamping ini ini loading sederhana yang harus kita tahu juga gitu ya perbandingannya kayak linear layout vertikal dan horizontal lah kalau di androidnya oke lanjut ke status widget selain widget itu bisa memiliki child dan children widget pun dibagi menjadi dua sebenarnya dua tipe widget yang pertama ada step plus widget dan yang kedua adalah step full widget nah step plus widget itu gimana sih gitu nah step plus widget itu intinya widget yang gak butuh perubahan status atau step kalau kita sebutnya nah kayak ini kan tidak ada perubahan dia hanya menampilkan container aja gitu intinya step plus widget itu widget yang tidak butuh perubahan di tengah-tengah tandingnya program nah ini yang step full mungkin yang agak banyak dipakai mungkin ya jadi ini kebalikannya dari step plus step full dia widget yang bisa merubah yang punya status yang bisa berubah gitu step yang berubah nah ini contoh code nya sama agak berbeda dengan stateless mungkin nanti akan dijelaskan di tahap codingan nah ini sedikit aja kayak state 2 properties yang disimpan di class state nya ini yang akan menjadi state kalau si stateless tadi kan gak punya properties apapun yang akan berubah si status status disini ini untuk step full oke next di flutter pun punya fitur animasi yang bisa kita pakai ada dua macam animasi flutter itu ada yang implicit animation sama explicit animation maksudnya gimana sih jadi implicit animation itu animasi yang udah dibentuk menjadi widget dan dibuat oleh tim flutter nya sendiri untuk mempermudah kita membuat animasi jadi contohnya cuma nambahin satu atau dua baris code tanpa kita harus isi durasinya apa inisiasi durasinya bentuk bentuk animasi nya akan seperti apa itu gak usah jadi si flutter itu udah menyediakan animasi-animasi yang bisa kita pakai langsung gitu terakan dicontohin juga nah kalau explicit animation itu kebalikannya jadi kita murus sendiri si animasi nya gitu kapan dia akan di start saatnya di start waktu beresnya kapan durasinya berapa lama bentuk animasi nya akan seperti apa nah itu pun ada di flutter tapi namanya explicit animation eh maksudnya kategori explicit animation yang lumayan advance lah gitu agak sulit kalau explicit animation ini mudah dipakainya contohnya mungkin nanti ada hero animation content plus animated content terus seperti gitu ini soal animasi di flutter oke mungkin bisa langsung ke code nya aja ya karena mudah berbicara tapi code lumayan sulit oke kita langsung lihat code nya saya ganti dulu settingan gak ada ya nah ini project flutter kalau kita buat project flutter pertama kali akan dapat code seperti ini dan UI nya seperti ini mungkin akan dijelaskan juga gimana cara buat project nya kita harus install dulu sebenarnya emang istikasi flutter nya saya pakai ini Android Studio sebenarnya ini bisa dipakai banyak ya bisa PS code bisa interledge interledge juga kalau saya sekarang lagi pakai Android Studio cara buatnya new project ini partner application aja project name nya terus package nya juga nah ini bisa jadi kalau kita udah bisa misalkan code link bisa di checklist kita bisa ngecode aktifnya pakai code link dan suite kalau di create hasilnya bakal kayak gini bakal seperti ini dapat code seperti ini mungkin selanjutnya saya akan jelasin dulu project strukturnya ya project strukturnya di shift filter nah ada project project strukturnya seperti ini kurang lebih yang penting itu yang penting-pentingnya itu ada Android project nya Android folder nya iOS folder sama lib folder ini Android folder ini dibutuhkan atau bisa diisi bentuk kita naruh code native nya gitu misalkan kayak permission kayak permission internet permission untuk gallery gitu kan biasanya disimpan di manifest kalau di Android nya kita code nya nambahinnya disini di manifest nya langsung di Android nya bukan di clatter nya sama juga kayak iOS juga disimpan di situ soal mungkin sama kayak permission dan lain-lain untuk code nya clatter sendiri itu disimpan di folder lib ini isinya mindart yang mindart terus yang penting lagi ini ada pubspec yaml ini nah ini pubspec yaml ini kayak kalau di react native npm nya buat nyimpan library atau buat masukin library-library gitu atau kalau di native Android itu grader nya kayak kita butuh http request pakai retrofit gitu kan kita masukin ke dependensinya ke si grader nya gitu kalau npm kalau di react native juga sama npm kita butuh http request bisa masukin juga ke npm nya ini kayak tempat nyimpan library gitu menisialisasi library itu hal-hal yang penting itu dalam 4 ini sih Android iOS Lips atau spec yaml ini yang sedih oke kita masuk ke codingannya nah kayak seperti tadi kayak di dart ya fungsi yang pasti dipanggil pertama lah fungsi main fungsi main ini menjalankan fungsi run app yang isinya my app nah ini my app itu yang ini dia my app widget yang bersifat stateless kita bersih komentar komentar dari si flutter nya oke masih bahas seperti ini jadi si fungsi main itu menjalankin widget my app widget my app itu oh ini widget my app itu punya struktur saya punya alat saya punya menjalankin material app yang harus diingat juga si widget ini tuh punya setiap widget pasti punya fungsi build ini fungsi penting paling penting mungkin kalau menurut saya di di flutter dan di widget ini karena fungsi build ini adalah fungsi yang mengerjakan rendering di screen kita ini fungsi build ini jadi kalau kita mau nyimpan code soal UI dan UI dan lainnya kayak ini button gitu ya disimpannya di dalam build fungsi yang dirender oleh flutter untuk ditampilkan ke screen fungsi build ini punya widget material app nah apa sih material app ini itu material app itu membuat aplikasi kita itu memakai fitur-fitur material design yang buatan google kayak si icon-icon ini ini udah udah support dari google ini langsung gitu icon langsung dari google bukan kita yang import gitu jadi dia pakai material app material design yang dikasih dari google nah material app terus ini team kita bisa customize teamnya juga terus homepage nah ini home nya tuh material app ini ngeran apa ngeran apa sih ngeran home nya nah home nya itu isinya my homepage widget my homepage yang bawah ini 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 cuman ini untuk setting title teamnya mana yang di render dari si material app ini ini my homepage yang di properties home kita push ini dokumentasi oke oke nah kalau tadi si my app kan bersifatnya step plus widget tuh ini kalau yang my homepage step kita bikin widgetnya step plus widget nah kenapa kita bikin step plus widget karena nanti disini ada step yang berubah di dalam UI nya kalau si ini kan tidak merubah apapun di dalam widgetnya step plus nya kita akan contohin aja nah si my homepage ini kalau kita bikin widget yang sifatnya step plus dia tuh gak bisa cuman satu class aja dia kita harus bikin class step nya biasanya penamaannya nama ini ditambah belakangnya state gitu kayak gini jadi my homepage step extend step nya dari si my homepage nah ini tuh saling gimana sih cara ngehubunginnya antara si kelas homepage sama step nya gitu nah itu cara ngehubunginnya pakai dari fungsi create step ini yang override create step itu nggabungin dari sini my homepage ini menggil step nya apa kelas step nya ini cara ngehubunginnya gitu biar sering berhubungan karena fungsi build nya tuh bukan di dalam kelas yang ini yang step tapi yang di step nya ini nah ini sama kan fungsi build jadi step plus juga sama-sama memiliki fungsi build gitu yang akan render di UI nya oke aku selesai dikit-dikit biar agak step bar oke kita pasang fungsi build nya yang paling penting karena dia yang render UI ke screen gitu nah si fungsi build ini punya widget scaffold yang widget scaffold ini yang udah dijelaskan jadi kayak template jadi si filter nya buat kita bisa ngasih upbar ngasih si body itu isinya selain upbar ya di bawah upbar ini itu isinya sebelumnya namanya body kita juga bisa ngasih plotting action button terus bisa kasih contohnya ada navigation drawer button navigation drawer ini udah dibuat dibentuk kayak apa pattern sama si flutter dari pakai si scaffold ini gitu nah misalkan oke lah kita jangan pakai scaffold nya kita coba cepat kita hapus kita kasih widget text aja gitu ya yang isinya test nah ini kita akan coba fitur hot reload nya di si flutter jadi karena ada perubahan code kita cukup pencet yang dilintar ini nih flutter hot reload nah dia langsung render nah kenapa ini item ya gitu dan ya jelek gitu ya karena ya kita belum belum inisialisasi background nya warna apa apa dari sebelah mana kontennya di sebelah mana gitu pakai si widget scaffold itu mempermudah kita jadi udah ada udah ada guide lainnya gitu lah udah dibikinin udah dibikinin tempat upbar sama tempat kontennya atau bodinya kalau bisa disebut bisa kita langsung lanjut lagi si scaffold punya properties upbar yang diisi sama widget upbar sendiri seperti ini misalkan ini gak mau dipakai kita gak usah butuh upbar bisa dihapus aja hot reload lagi ya hilang jadi si simple itu kita hanya nambahin fitur widget upbar kembali lagi hot reload lagi terus bodinya tuh isinya ada widget center apa sih ini widget center tuh jadi widget yang membuat widget kita tuh ada di tengah-tengah layarnya lah jadi kan kalau mungkin seperti alignment gitu lah nah ini kalau kita cuma bisa tinggal nambahin aja widget center dia pasti akan ke tengah jadi mempermudah pekerjaan kita seperti itu nah ini struktur yang terlihat yang tadi yang saya jelasin widget tuh punya child nah ini widget center itu punya child punya anak yang isinya tuh kolom nah kolomnya tuh yang dua ini jadi dia udah ke tengah pakai widget center terus diisi oleh kolom nah kolomnya tuh kolom itu sini ada dua widget ya ada dua widget text nih nah kenapa dia bisa dua kalau si center ini kok cuma satu nah ini perbedaannya ada layouting khusus yang bisa ngangkap atau nyimpen atau ngerender lebih dari satu child disebutnya children ini list of widget disini tuh bisa nampilin banyak misalkan kita tambahin widget text lagi di bawahnya hello world kurang kurang abdul kalau kita lihat code baru tapi gak bikin hello world gitu kan nah dia ngerender ke bawah lagi tuh ke bawah kayak apa ini adalah layout vertical ini kalau nambahin jadi dia bisa nungkap lebih dari satu child gitu satu child widget peningasan soal ini lanjut ke floating action button nah ini floating action button pun udah disediain nanti jadi udah disediain soal tata letaknya dimana sama ada defaultnya gitu tata letaknya dari si scaffoldnya di kanan bawah gitu juga bisa diganti-ganti tapi yang mempermudah kita tanpa harus kita setting alignmentnya dimana dan posisinya sebelah mana misalkan gitu jadi udah punya sendirilah defaultnya di ujung kanan dan si floating action button ini punya properties on press nah ini ini diisi sama function increment counter itu kita jelasin terus tooltip kalau hanya tooltip itu buat di long press kemudian kamu keluar tip tooltip gitu sama sama widget yang kayak si center itu si floating action button cuma bisa nangkup satu child yang ini kebetulan cahitnya di isinya icon kan semuanya tuh tadi kayak kembali ke awal everything is widget itu semuanya adalah widget jadi gak harus kita ngisi pake icon aja gitu kita misalkan pake text yang gampang ya misalkan press kita ganti dari icon jadi press upload jadi press jadi tingkat customisasi tinggi itu ya seperti inilah kira-kira gitu jadi tidak tidak ada pakam khusus dia harus diisi apa harus diisi apa kita balikin lagi ke icon ada ya oke ini sekilas dari apa step pull widgetnya kita coba nih fungsinnya ya fungsinnya karena fungsin floating action ini punya fungsin increment counter yang harusnya nambahin si counter ini satu-satu gitu counter plus-plus oke apa itu bisa terjadi nah sebenarnya kuncinya itu ada di si set-state ini dan fungsi pertambahan counternya apa sih fungsi set-state ini tuh set-state ini tuh fungsi yang ada di flutter untuk memberitahu framework-nya flutter supaya membuat ulang UI-nya gitu jadi fungsi build-nya ini tuh dipanggil lagi oleh si set-state ini masih tahu bahwa framework-nya ini ada perubahan coba render ulang atau build-nya itu fungsinya si set-state kita coba set-state-nya dihilangin misalkan jadi counter plus-plus saja buat nambahin counter-nya print counter UI-nya ini tidak pakai set-state saya ingin nunjukin bagaimana kerjanya set-state ini kan tetap aja kita punya increment counter yang nambahin counter-nya kan satu-satu ini berarti dimulai dari 4 dan kita print hasil counter-nya disini saya sudah klik beberapa kali tapi UI-nya tidak berubah kita pilih 4 sebenarnya isi tapi sebenarnya isi variable counter-nya sudah bertambah di terminal ini jadi 5 6 7 8 karena tidak berubah karena kita tidak manggil ulang fungsi build ini untuk render ulang jadi walaupun kita counter-nya tambahin juga tidak akan berubah di UI-nya kalau kita hot reload harus jadi 8 sama kan jadi 8 seperti tadi nah itu fungsi dari set-stat ini sendiri jadi set-stat itu intinya ngasih tahu ke framework kalau build ulang fungsi build ini atau render ulang karena ada perubahan state disini oke tadi jelasin kan state full itu dipergunakan untuk widget yang akan berubah statenya seperti ini kan jadi kayak si counter ini statenya di dalam si class my homepage ini si widget my homepage ini statenya yang ada disini jadi kalau kita mau initialize statenya disini coba inti angka itu otomatis itu dianggap menjadi statenya kalau kita inisialisasi disini gitu begitu statenya kita kita jadi oke lanjut untuk kita coba bikin kayak gini mungkin ya bikin list sederhana yang punya fitur punya icon bisa di favorit gitu di bisnis kalau di e-commerce e-commerce kita coba bikin bentuknya kayak gini untuk biar lebih enak kita sambil bikin satu logi kalau di android activity kedua kedepan beda activity second page kita bikin second page di page kedua ini kan page yang ke satunya kita coba push atau intent kalau di android ke page kedua oke karena mau buat widget seperti ini tampilan seperti ini berarti kan kita harus pakai scheduler ada perubahan yang kalau di klik jadi merah kalau belum di klik masih tetap putih kita harus pakainya stateful bikin second page yang stateful widget bakal ada perubahan nanti waktu di klik bikin second page state sama tadi tadi jadi belakang ini ditambahin state lagi dan extend state dari second page zip nah ini cara menghubunginya disini kita return state yang ini class ini udah nyambung udah saya nyambung gitu ini ini ada fungsi build-nya di second state di page state oh di voter pun udah support lambda expression jadi code ini bisa di perpendic dari yang kayak gini bisa jadi pakai tanda panah gitu nah jadi masuk kayak gini oke disini isinya berarti list kita butuh list kita butuh list ada widget namanya list view builder ini kalau di android semacam apa emang lagi ya ini recycle view recycle review ini namanya list builder kalau disini kita coba kita coba kita text dulu aja widget ini bentuknya list kita harus punya list list berarti si list sendiri gitu biar gak lama list saya masukin step yang isinya list of name ini sekalian menjelaskan soal tipe-tipe data div ini bisa diisi dynamic jadi si list ini isinya bisa dynamic bisa apa aja gitu kalau yang mungkin belum tahu bentuknya ini isinya yang akan dapat kalau di network misalkan ini akan dapatnya string atau integer atau apa kita bisa kasih aja dynamic kalau masih persengan kalau ini kan udah pasti string isinya semua bagusnya kita inisialisasi sebagai sesuai dengan isinya supaya gak bingung nanti ada debugging atau ada error kita punya list of name bikin berarti berapa panjang list nya sesuai dengan list name dot name panjang sesuai list yang ini kita isi widget text nya pakai list name index keberapa kita hapus dulu yang kita kelas yang ini oke second patch nya udah kebuat cuman belum menyambung nih sisi patch ini sama patch yang dimainkan yang second patch ini saya sambung disini mungkin ditambah button ya ada reset button di filter gitu sama child kita kasih text nya text nya press me hot reload nah langsung ada press me kita kasih color punya properties color juga sini color nya biru oke jadi nampil disini berubah warna biru ini kan sudah punya button on press tapi kita belum mengisi ini di on press nya kita isi fungsi on press nya ini untuk pindah ke patch berikutnya ya persisakan patch nah routing nya di flutter itu ada namanya navigator ini yang untuk routing di flutter macam macamnya ada yang push push itu kayak intent ke depan gitu ada juga pop kayak ngeback ke belakang kayak gitu jadi kayak ngeback ke belakang gitu pakainya pop nah kebetulan kita mau ke depan ke si nambah stack lagi kita kan push jadi kita pakai si push yaitu 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 butuh konteks sama route konteks nya udah dapatkan dari sini dari si fungsi build berarti tinggal root nya berarti kita bikin si root nya pakai namanya di flutter itu material page root yaitu butuh konteks langsung kembali langsung arahin ke si page nya second page ini gambung ya sorry nanti inginya si navigator push itu untuk nge-push ke depan pindah page itu kayak intent kalau di android kita intent ke second page kita hot reload dulu kita coba si button nya nah udah pindah nih kenapa masih gini kan kita belum kasih si scaffold nya kita kasih dulu ini biar cakep kasih upbar gimana cara bikin upbarnya kita panggil aja wizard akbar sudah selesai terus body nya isi sama yang tadi karena kan kita bikin mau content yang list itu kan ya set out reload kasih scaffold kasih upbar kasih body nya content nya nah udah punya upbar udah punya list nya juga tapi list nya masih text text masih udah render gitu untuk si upbarnya pun macam-macam si popelesnya bisa kasih title title ini pun bisa diisinya sama tag bisa sama icon bisa sama image sebenarnya kita kasih text aja biar mudah second page title upbar second page terus bisa dikasih juga action ini untuk action 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 di si upbarnya ini jadi ada icon di ujung kanan ada icon save atau action nya disini semacam gini lah lanjut terarti ingin kayak yang tadi yang kayak gini dia harus punya icon apa card ini yang favorit gimana cara bikinnya kita tambahin dulu berarti ini jangan text ada widget namanya list style ini sebenarnya bikin yang kayak gini kan bisa pakai row aja row yang ke kanan gitu berarti satu text isinya text si children itu yang satu lagi isinya si icon ini nah si factor pun punya widget untuk mempermudah itu namanya list style style ini isinya punya title pakai namanya aja list list index oh ini widget harusnya jadi mintanya widget text list name index terus untuk nambahin icon yang di ujung kanannya ada namanya trailing trailing juga minta widget berarti misinya bisa apapun gitu yang penting widget trailing ya kita sampein aja icon nya si icon dot file for kalau gak salah ini icon yang dipakai itu material dari bubannya sendiri sudah sudah bentuk jadi ini lumayan mirip ya berarti selanjutnya kita harus bikin si fungsi ini si icon ini kalau di klik dia berubah jadi merah kan berarti kita butuh flagging atau state yang menandakan bahwa ini akan berubah jadi merah saat di klik ya gitu kenapa saya pakainya disini pakai stateful ya karena itu ada perubahan di si widget widgetnya jadi kita tambahin keolehan is is favorit kalau kalian harus diisi harus diisi di inisialisasi oke nah gimana saya cara bikin si ini bisa di klik nah ini kan kita cuma punya widget icon biasa ya gak punya fitur on press kita ganti widgetnya di platter pun ada widgetnya namanya icon button icon yang bisa yang punya fungsi on press saya kliknya samain favorit nah ini fungsi on press punya icon button yang icon ini punya fitur on press kalau di klik gitu kita ubah si set set kita pakai set set biar merubah is favorit menjadi dis favorit kembalikan dari favorit itu oke kita klik coba wow belum berubah ya kenapa karena ya si iconnya masih sama masih yang ini icon yang favorit border padahal si setnya sudah berubah sudah kita ganti caranya gimana kita bikin aja fungsi namanya get icon get method get icon method get icon ini isinya widget nah kita pakai conditional station nah sekarang mulai berarti logikanya kalau if kalau si is favorit nya true dia akan membalikin icon yang ada isinya ya icon read yang ini yang ada isinya kalau yang kalau false kita kasih icon yang kosong oke nah jadi si icon ini kita pindahin ke fungsi ke sini ke bawah untuk nge-get icon mana yang cocok dengan statenya kita coba click dulu biar ngembalikan statenya nah kita pencet nih klik sekarang cobain berubah kan warnanya masih hitam oke kita bisa kasih color icon nya disini kita kasih property color agar warna red jadi merah kita klik kenapa ini tapi satu di klik semua jadi favorit gitu kan karena kita masih di satu widget yang sama jadi kita punya flag ini cuman satu tapi ini akan bertampak ke semuanya karena satu di klik ini ketuk on press semuanya akan ngerender icon yang ini yang true nah gimana yang akalinnya berarti kita harus bikin widget sendiri-sendiri dan punya statenya pun sendiri-sendiri gitu kan kita harus bikin lagi file berarti mungkin kalau gitu nya apa ya fragment gitu atau apa saya lupa berarti kita bikin widget lagi item please nah kita mau bikin widget baru kan berarti harus nentuin dulu nih dia stepful apa stepless karena bakal ada perubahan di yang logo ini logo yang icon favorit ini berarti harus stepful kan karena akan berubah-ubah bikin item list extend stepful karena bakal berubah kan biasa ini tambahin step belakangnya oke selanjutnya sama kita sambungin si step ini sama si kelas yang item ini oke biasa aja nah ini disinya apa berarti disinya si bentukan widget yang ini berarti list style ini kita pindahin ke sana return list style merah butuh import material sekarang pada merah apa nih get icon kita pindahin get icon nya ini fungsin ini ntar ntar haus oke kita ikan nya udah udah masuk terus favorit oh ini step nya kita butuh step nya yang bakal berubah disini sama is right false dan misalnya false nah udah kan tinggal list name ini yang isinya nama nama budi andri orang ini kita dapetin dari mana karena list nya kan ada disini di depan list list nah kita bisa tambahin atau kirimin lewat konstruktor yang ada di atasnya di class yang atasnya jadi kita kalau mau mengakses mau mengakses kesini pun ngirim datanya tetap ke konstruktor yang atas jadi gak bisa masuk kesini berarti disini mungkin kita tambahin string name kita tambahin property istrin kirimin di konstruktor nya at least jadi si item list ini nanti minta parameter name oke karena dikenahin berarti kita menggunakan item list ya kenapa ini gak merah karena ini kondisional namanya sih saya nyebut kondisional parameter ya jadi kalau kita buat di dalam kurung ini si parameternya dia jadi kondisional bisa diisi bisa enggak jadi dia gak bakal merah atau error kalau kita isinya langsung gak kondisional ini bakal error karena dia minta parameter si name kan kalau kita putih optional ini bisa diisi bisa enggak gitu kini aja langsung ya kita harus ngirimin string name string yang itu bahkan list name dari index yang di regular jadi misalkan loopingan pertama rispial gallery ini dia index 0 nya body index 1 nya hantri index 3 nya pahmi dan terus membuat si widget item ini berurang kurang sampai ada 10 ini kita udah dapet name nya kalau dikirim kan ini gak bisa ini error karena si name ini miliknya si star class yang item disini cara accessnya karena kita pakai widget . jadi segala properties atau yang ada disini disini misalkan angka flagging ini diaksesnya pakai widget widget . angka jadi untuk mengakses properties yang ada di atas pakai widget . name yang kita butuh name oke kita coba repress out reload nah kita coba klik salah satu nah jadi kan kliknya cuma satu ya kenapa favoritnya cuma satu kenapa karena kita udah pisahin si widget itu sendiri keluar dari si list view ini ini atau bahasanya si aktivitinya inilah si aktivitinya ini kita bikin item list item list ini dibikin sebanyak index yang ke list name gitu ada berapa satu dua tiga 11 ada 11 jadi dia bikin item list sebanyak 11 dan memiliki state masing-masing jadi di index yang ke 0 si item list itu masih false karena kita belum klik tapi yang di index ketiga kita udah klik dan dia jadi true ininya dari segi fungional udah kecapai terus kita bisa kita percantik lagi percantik lagi berarti di item list kita coba namanya pakai widget card jadi dia masih card gitu kurang jadi kayak ada card kayak gitu di dalam si style yang bully ini kan kelihatan kita ubah dulu di second page ini background nya discover ada background color ini merubah background warnanya colors let apa ya oke kelihatan kan sekarang jadi ada kayak card gitu jadi lebih tertata gitu rapi oke udah dikasih card kayaknya rempet terlalu samping banget kita nempel kita kasih margin kayak biasanya ada margin ada padding kalau disini ada margin pakenya addg insert dot kalau ini berarti dia ngasih margin ke semua sisi penjuru pakai wall deh nah jadi ada margin 10 disini 10 10 ini 10 dari si andry 10 dari si bully ini jadi ada margin karena kita buat ngetun disini this view otomatis kita udah bisa dapat scrolling nya gitu tadi kayak gimana sih cara fungsi 600 kita bisa ganti juga color si card nya dari warna apa ya yellow colors bisa kayak gini juga bisa di customize banget gimana kalau kita bikin kalau di klik ini warnanya jadi kuning tapi kalau waktu yang masih putih ini warnanya tetap putih ini bisa kayak get icon caranya kita pakai step yang tadi step yang favorit ini nah di platter pun expression kayak situasional expression juga gak hanya if dan else conditional expression nya gak hanya if else dan switch case juga punya kayak kayak gini ini bentuknya ini bentuk dasarnya ini kondisinya ini kalau kondisinya true diisi disini berarti kita isi kalau true jadi yellow kalau di belakang yang titik dua ini ini kalau kondisional kondisi dari sininya salah jadi ini salah satu bentuk kondisional expression di sidark jadi kalau is favorit nya true kalau ngejalan yang truenya ini yang false ini jadi dia gak bisa banyak ngampilin jadi hanya dua hanya dua pilihan lah kita coba aja jadi yang dia warnanya yang udah di klik bakal jadi warna kuning kalau yang belum di klik jadinya warna putih gitu terus apalagi oh saya juga tadi kan ngomongin soal ada animasi yang implisit yang mau pakai gitu yang udah dibantuin sama sifatannya dibungkus jadi kita bikin animasinya gak terlalu sulit gitu nah kita ada disini ada namanya animated container nah kita hapus jangan pakai kartu apa kayaknya lanjutannya animated container jadi ini container tapi yang bisa kita kasih animasi sama kayak tadi kita kasih margin aja sama 10 terus color nya juga kayak tadi kalau si favorit nya nyala kalau true kita kasih color yellow kalau false titik 2 alers nya white terus nah dia error karena dia minta durasi si bentuk animasinya durasinya gak boleh 0 kita harus ngasih durasi durasi ini ini bisa second milisecond microsecond mungkin saya pakai milisecond setenggada detik oke kita lihat perbedaannya tadi yang tadi kan langsung berubah gitu ya ini tuh jadi kayak ada gradiennya animasi gradiennya dari putih ke kuning dan dari kuning ke putih bisa di perlama juga jadi satu titik hot reload ini sangat membantu jadi ada animasi perubahan warna dari putih ke kuning dan sebaliknya nah ini salah satu contoh animasi yang implicit berarti kita cuma ngasih durasi doang dan warna apa pilihannya ini juga bisa dibentuk jadi perubahan bentuk atau dan lain-lain ya gimana kita merubah tingginya gitu kalau si favorit kalau favorit yang lagi nyala tingginya 100 kalau salah kalau kalau gak di favorit tingginya 50 jadi ada perubahan tinggi ada animasi jadi jadi gak langsung jerit dari 50 ke 100 jadi dia kembang 50 naik sampai 100 dan 100 balik lagi sampai 50 ini animasi yang sangat bantu jadi kita gak usah bikin untuk animasinya gimana transisinya perubahan warnanya dari apa ke apa juga gak usah kita bikin tinggal kasih suatu code durasi berapa lama kita habis bikin animasi simpel animasi kayak ini oke mungkin dari code cukup sampai sini ya balik lagi ke tab nah ini untuk code mungkin sampai situ dulu nah ini ada lanjutannya sih sebenarnya ini ada pubdev nah ini tempat ini dari yang ada di flutter contohnya ada location rxbar terus misalkan sqli kalau untuk local storage terus untuk http network ada http nanti misalkan location kita simpen di si tadi password yang mau jadi kita misalkan mau pakai sql simpen disana di gradle aja simpen dependensi untuk lanjutkan database nah terus saya juga mau kasih tau soal flutter on the web flutter yang soal web itu ini nama projectnya hummingbird tapi dia masih beta jadi belum release jadi masih on progress untuk dibuatnya ini cerang installnya dan siapa tau mau nyoba juga ini rally bisa dibuka ada flutter hummingbird ini ya pasti banyak limitasi karena dia masih beta juga nggak kayak yang mobile itu udah release kan versinya udah naik keberapa kalau yang si hummingbird ini untuk web masih beta sih tapi kalau udah mencoba -coba ya silahkan aja mas si patut kok dicoba gitu si platter itu mungkin kita dari pembahasan yang tadi udah dapet keypoint keypoint nya keypoint yang mungkin penting itu kayak pas development hot reload tadinya kerasa mungkin hot yang pernah coding android mungkin ya kayak juga saya dulu pernah coding android di laptop yang 3 4 gitu lumayan kita bikin salah apa berarti satu code aja harus buat sekitar 2-3 menit apalagi dengan projek yang besar itu yang temen saya mungkin bisa sampai 30 menit kalau projek sudah gede masa harus ganti gara-gara satu line code harus compile 30 menit nah hot reload ini membantu banget di si platter terus dokumentasi dari platter nya pun cukup lengkapnya jadi saya dulu juga belajar platter dari pertama release jadi di google itu kita gak bisa cari apa-apa misalkan kayak sekarang karena komunitasnya udah mulai besar ya misalkan mau bikin deadpicker atau bikin animasi konten gitu kita tinggal searching aja banyak yang membahas gitu kayak di takoverflow kayak gitu dan lain-lain nah dulu waktu release pertama belum ada yang membahas karena baru release makanya saya belajar semuanya dari dokumentasi yang ada di platter dan itu pun sangat lengkap dan enak dibaca gitu semuanya jadi semua saya belajarnya dari dokumentasi terus lanjutnya platter ini masih baru masih baru ini jadi cross dan cons juga ya cons nya pasti ada fitur limitasi yang belum dibuat dari platter juga gitu kayak soal fingerprint baterai baterai status baterai gitu kan si platter belum punya widgetnya atau fungsinya langsung buat mendapatkan itu jadi kita harus bridging code-nya pakai code native nanti di bridging dipanggil dari platter gitu tapi masih memungkinkan tapi kita harus ngoding juga di native-nya untuk dapetin status baterainya misalkan itu salah satu virtual limitasi di 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 flutter fitur limitasi ini ya flutter pasti terus nge-up widget-widget nya memperbanyak widget-widget nah itu pasti cuman sekarang itu masih ada limitasi limitasi seperti dapetin status dari sinafis itu untuk code pro nya ini masih jauh juga kebedanya si flutter ini masih jauh salah satunya mungkin ini fusio OS bisa jadi daya tarik karena partner dandal ini pun dibikin awalnya itu buat si pusia OS. Nah pusia OS ini tuh OS buatan Google yang nanti bisa running di multi-platform jadi dia ingin bisa di sama kepatra di web di desktop di TV mungkin di mobile semua platform pusia ini ingin kayak gitu. Nah mungkin Google pun ngeluarin partnernya dulu seperti ini. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih contoh Windows Phone dulu kan keluar pemilatnya banyak. Cuman pas butuh dukungan aplikasi nggak ada yang bisa bikin karena kan baru dan tidak diketahui. Nah mungkin si Google ini tuh ngeluarin partner dan dat duluan tuh biar saat pusia udah keluar udah ada yang bisa bikin aplikasi-aplikasinya gitu. Nah kelebihan juga ya karena usia ini itu pasti punya Google Dart-nya juga milik Google Flutter-nya juga milik Google jadi semuanya milik Google Nah kalau kayak si native misalkan ya kayak japan-nya kan bukan punya Google gitu. Nah kalau yang pusia ini dari arsitekturnya juga semua dari Google itu mungkin key point-key point-key point yang bisa kita ambil ya karena ini masih baru ya kita mungkin bisa kontribusi bersama untuk membalikkan partnernya. Nah sekinian sih dari sana terima kasih mungkin ada pertanyaan kalau saya balik lagi ke Mbak yang ini ya ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dilanjut saja sama saya untuk menjawab pertanyaan, karena di kolom komentar sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Saya mungkin lanjut. Ini sudah ada, Pak. Sudah ada. Lanjut, saya lanjut. Oke. Lanjut saja, Pak. Ya, pertanyaannya yang pertama dari M. Zain. Sudah dibaca belum, Mas? Atau saya masih dibaca lagi? Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ingin bertanya, Mas Gokumilar, selalu pernah menggunakan Android Studio, tapi di device saya terlalu berat, sering lag. Saya kira-kira apakah aplikasi lain untuk membuat APK Android selain Android Studio, atau apakah ada solusi dari masalah saya di atas? Terima kasih. Langsung dijawab aja, Pak. Oke. Makasih, Mbak. Untuk M. Zain dari M. Zain, ada problemnya soal Android Studio yang berat, dan emulatornya pun berat. Nah, itu memang masalah di environment Android. Mungkin saran saya bisa kalau untuk Flutter ya, untuk Flutter bisa pakai VS Code untuk ID-nya gitu, nggak usah pakai Android Studio yang berat. Bisa juga kita pakai VS Code dan install plugin Flutter-nya gitu. Karena kan VS Code termasuk ringan. Terus untuk running-nya gitu, mungkin kalau device-nya masih kuat pakai emulator bisa, yang dari Android Studio-nya. Jadi kita cuma pakai Android Studio untuk aktifkan emulator aja gitu. Atau pakai real device juga bisa kok. Saya juga dulu, waktu RAM saya masih 3 gitu, sama 4, saya running-nya, yang native ya, bukan yang Flutter, tapi running-nya di real device gitu, biar nggak terlalu berat di komputernya atau di laptopnya. Mungkin saran saya kayak gitu sih, untuk Flutter pakenya VS Code yang ringan, dan bisa running-nya di real device-nya gitu. Oke, cepat itu ya. Oke, itu dia jawaban pertanyaan dari MZian ya. Semoga dapat membantu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nona Muhammad. Ada pertanyaan, ini jawab satu-satu ya mungkin. Yang pertama, di mana native, bagaimana performance Flutter pada art setelah build? Silahkan. Ini pertanyaan dari Mas Maulana Muhammad Rizky ya. Iya. Yang kesatu, dibandingkan dengan native, bagaimana performa Flutter? Ya sebenarnya kalau performa, tetap pasti menang native ya. Ya tapi si Flutter ini udah mendekati juga, nah itu problemnya tuh paling di sizing si APK mungkin agak gede. Apalagi kalau kita misalkan ingin ngerunning tampilannya untuk Android, pakai material design, terus iOS untuk cover tino. Berarti kita kan harus bikin dua code tuh, yang untuk iOS atau untuk Android. Nah kalau kecuali kalau saya sih biasanya pakai aja material design, nanti iOS pun bisa, kalau itu kok nggak masalah gitu. Cuma kalau ingin tampilannya benar-benar berbeda per satu platform, ya pasti itu akan berpengaruh ke APK dan code-nya gitu. Jadi lebih besar. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk performa, udah seperti native, tapi ya namanya native, pasti dia tetap lebih menang gitu. Namanya juga dia asal-muasalnya gitu kan. Nah untuk, lanjut aja ya Mbak ya. Lanjut pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua. Bagi orang-orang. Bagi orang-orang, apakah harus saya Android native terlebih dahulu? Nah ini sebenarnya nggak usah ya, karena Flutter beda paradigma juga nge-code-nya sama si Android native gitu. Nah kalau kita bisa Android native terus pindah ke Flutter, ya kita punya keuntungan kayak yang saya tadi bicarakan, kalau ada limitasi di Flutter, kita bisa coding aja di native-nya terus kita bridging-in ke Flutter. Nah kalau kita datangnya bukan dari Android native, ya nggak masalah sih sebenarnya sama-sama aja bisa. Karena komunitas Flutter itu makin besar, makin banyak juga yang bikin library-library juga. Jadi kita nggak usah bikin coding sendiri gitu. Untuknya mungkin native ke Flutter-nya langsung aja. Udah banyak kok library dan dependents yang dibikin sama komunitas gitu. Terus lanjut yang ketiga. Yang ketiga, untuk orang-orang yang biasa dengan pemerograman web, lebih baik memilih Flutter atau Flutter? Nah ini sih pasti jadi berdebatan ya di mana-mana sering ada yang tanya, Mas lebih baik Flutter atau react native? Mas lebih baik Flutter atau native? Nah ini sih sebenarnya mah balik lagi kenyamanan diri sendiri gitu. Terus kalau menurut saya belajar suatu framework atau teknologi baru yang nggak jadi rugi juga gitu. Mau kita belajar misalkan iOS langsung tapi kita ingin bisa Flutter ya sebenarnya mah untuk mempelajari semua juga nggak ada jadi problem. Nah tapi kalau untuk menurut saya dari PWA dan Flutter, kalau saya sih kalau ingin berbentuknya seperti native ya Flutter, karena kita kan masukin juga ke Playstore gitu kan, kalau si PWA di add home screen gitu kan kalau nggak salah. Nah jadi kalau untuk mana yang lebih baik sih pasti ada plus minusnya sebenarnya. Cuma ya nyaman ke yang mana aja dan kalau belajar mah nggak ada yang rugi gitu. Sebenarnya kayak gitu, menurut saya. Ya itu dia ya jawaban dari tiga pertanyaan Maulana Muhammad Rizki. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fernanda Septiawanadi. Ijin bertanya Mas apakah Flutter bisa berjalan saat offline? Seperti halnya PWA datanya akan dikirim saat aplikasi kembali terhubung ke jaringan. Terima kasih. Gimana tuh Mas? Ini bisa sih sebenarnya. Mungkin background tasking gitu ya. Ya di Flutter juga bisa kok. Cuman itu kalau itu agak advance ya. Tapi kalau si Flutter sebenarnya bisa karena ya sama-sama native juga bisa kok kayak gitu. Ini kan background ini ya, background processing gitu kan. Apa maksudnya bisa sih? Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan Kak Fernanda. Selanjutnya sebuah ini pertanyaan terakhir Mas. Ada dari Muhammad Ridwan. Menambahkan pertanyaan di atas jika kita akan membuat aplikasi Rutter ini. Apakah masih berhubungan dari aplikasi atau pemerograman lain atau hanya bisa dengan Flutter ini. Kita sudah dapat membuat aplikasi yang power pool dan basis data yang ide dengan Rutter ini. Itu pertanyaannya dari Muhammad Ridwan. Bagaimana Mas jawabannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, si Flutter ini ya gak usah kita gabungin dengan aplikasi Android yang lain, aplikasi yang lain pun. Sebenarnya udah bisa jalan gitu. Jadi kembali ke kebutuhannya aja gitu. Tapi sebenarnya secara garis besar sih Flutter udah bisa menghandle itu semua sih. Yang power pool tuh mungkin kayak ada HTTP networknya, mungkin kayak gitu kan ada animasinya. Animasinya pun dari Flutternya. Terus, soal renderingnya dan fpsnya juga udah bagus. Jadi ya intinya sih gak usah butuh aplikasi lain kecuali ya belum tersedia. Mungkin ada dua pilihan kita pakai library atau ya kita ngoding sendiri aja dari native. Ya kayak baterai status gitu misalkan contoh. Nah itu pun Flutter terus bekerja nambahin itu. Dulu belum sempat ada location. Jadi kita kalau mau pakai gate location si Flutter belum punya tuh. Nah kalau sekarang Flutter udah punya sendiri. Jadi terus berkembang si fitur-fitur dari Flutter pool. Oke. Oh untuk basis data ya. Basis data yang ideal dengan Flutter sih kalau yang untuk local storage ya pakenya SQLite, SKF lite sama shared preferences itu ada juga kan ya di Android shared preferences. Nah sebenarnya kalau untuk data di mobile sih kan banyaknya pasti memak API ya. Jadi ya kalau untuk local storage mah hanya butuh. Mungkin butuhnya SKF lite sama shared preferences gitu. Mungkin kalau yang udah pernah loading Android gak aneh lah dengan SQLite sama shared preferences. Jadi sama-sama aja kok bentuknya mas. Seperti itu. Oh ya tadi dari MJ juga katanya boleh di-share mas. Mungkin bisa di-share ke teman-teman peserta. Untuk kedingannya bisa mas share ke mana. Atau menghubungin AI. Ya boleh. Nanti saya. Karena kan tadi saya ngodingnya from scratch ya dari awal. Jadi belum saya juga simpen di-git gitu. Nanti mungkin saya simpen di-git dulu baru saya share juga gitu. Jadi fontuk sarang belum ada sih mas gitu. Karena tadi kan ngodingnya dari scratch gitu. Ini tadi ada sesi dua tentang flutter katanya. Mas Adi mungkin nanti tinggal dipantengin di bisa AI dan tampil. Siapa tahu nanti ada kegiatan webinar lain membahas tentang flutter ini ya. Sepertinya. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Adi. Baik. Baik. Artinya tidak ada lagi yang bertanya. Saya akan tampakan sedikit kesimpulan. Dari kita hari ini. Yang saya lihat tentunya. Flutter merupakan UI toolkit. multi-form. 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 Yang dengan skoda program. Tidak merasakan. Dapat merasakan program di Android. Ion. Melalui kitur. Hot reload. Setelah perubahan tidak perlu ada komplit ulang. Melihat hasilnya. Saat ini banyak perusahaan. Yang sudah tentunya menggunakan flutter salah satunya. Tentunya Google. Yang merupakan pencipta dari UI toolkit ini sendiri. Selanjutnya flutter merupakan bahan pemerograman DART. Yang memiliki karakteristik dengan beberapa bahasa pemerograman lain. Flutter memiliki antarmuka yang fleksibel dan ekspresif. Sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih menarik. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada. Pak Gumilar atas pemaparan materinya. Sangat banyak sekali pengetahuan. Kita dapatkan dari tadi pukul 2 ya. Kita mulai acara sampai sekarang. Sudah menuju sore. Terima kasih atas materinya. Terima kasih atas wawasannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih. Untuk kumpul dan bisa AI. Yang sudah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam menyelenggarakan webinar hari ini. Baik. Saya tutup kegiatan webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.